Apa itu sekolah penggerak? Kalau kita boleh berimajinasi, apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah sekolah di mana siswa itu dinomersatukan dari semua keputusan-keputusan sekolah. Sekolah penggerak adalah sekolah yang memprioritaskan anggarannya terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pengajaran. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana kepala sekolahnya terus mendatangi ruang kelas dan melakukan observasi serta memberikan umpan balik kepada guru-gurunya. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi dalam kelas dan memberikan tips-tips serta memberikan masukan dan saran peningkatan mutu. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru-gurunya bertemu dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolahnya. Sekolah penggerak adalah sekolah yang menyadari bahwa partisipasi siswa itu adalah salah satu yang paling penting. Sehingga di sekolah penggerak, kelas-kelasnya suka ramai. Ramai kenapa? Ramai karena siswa-siswanya banyak yang bertanya, banyak yang berpartisipasi di dalam pembelajarannya, melakukan presentasi. Dan juga, sekolah penggerak adalah sekolah di mana banyak anak-anaknya keluar dari ruang kelas untuk melakukan proyek-proyek based learning bersama dengan murid-murid yang lain dipandu oleh guru-gurunya. Sekolah penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolahnya bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik dan punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga cara menerapkan kurikulum, cara menerapkan pembelajaran, itu harus melakukan segmentasi. Harus mencintai keberagaman cara proses pembelajaran di dalam ruang kelas, apalagi di dalam sistem sekolah. Ujung-ujungnya, sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan SDM Indonesia. Terima kasih telah menonton!